Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan. Langkah pertama untuk membuat high fidelity prototype adalah Anda membuat yang namanya mood board. Mood board, seperti yang Anda lihat, adalah kumpulan dari desain-desain atau apapun, gambar, warna, art, layout, dan sebagainya yang bisa mendarapkan, bisa membangkitkan ide kita dalam mengerjakan aplikasi. Jadi, Anda cari gambar-gambar atau karya-karya yang akan berhubungan dengan aplikasi yang Anda buat. Cara nyari-nya di mana? Anda bisa coba buka behens.net, ini website-nya Adobe. Kemudian, di sini Anda bisa search app UI atau Anda mau search yang lebih spesifik, kayak login UI atau apapun itu. Dan Anda bisa mengklik, ya, mengklik untuk melihat ininya, ya, menda-desainnya. Atau Anda juga bisa mencari berdasarkan kata kunci yang lain, misalkan warna. Ya, I want to search for red UI, blue UI, dan seperti itu. Anda bisa cari berdasarkan namanya. Nah, kemudian, bagaimana cara membuat mood board? Walaupun di dalam behens sendiri Anda bisa membuat mood board secara terintegrasi, ya, di dalam behens. Tapi di sini saya akan tunjukkan cara cepatnya adalah Anda print screen saja, ya. Print screen saja seperti yang saya lakukan ini. Kemudian masuklah ke Adobe XD, lalu Anda tinggal paste, oke, tinggal paste, dan Anda letakkan ini, ya, di papan Anda, ya, di mood board. Nah, seperti itu caranya. Selain menggunakan behens.net, Anda juga bisa mencari melalui dribble.com, ya. Di sini ada banyak layout-layout yang menarik, ya, caranya sama. Anda bisa open up, kemudian kalau Anda tertarik, keren gitu ya, saya akan paste juga ke sini. Nah, seperti ini. Inilah cara membuat mood board, kumpulkan sebanyak mungkin layout-layout yang berhubungan atau layout-layout yang Anda sukai, Anda ingin terapkan dalam aplikasi Anda. Kemudian Anda bisa, apa namanya, nanti akan mendapat, Anda bisa ambil adopsi ide-idenya untuk Anda buat menjadi aplikasi Anda. Oke, kita akan mulai sekarang. Mood board sudah kita siapkan. Nah, langkah selanjutnya adalah memilih warna. Warna adalah bagian krusial dari aplikasi HBDT yang Anda buat, ya. Di sini Anda harus memilih warna yang pas, warna yang mewakili persona Anda. Sekali kembali lagi ke persona, ini adalah aditya, ya. Jadi, yang menggunakan aplikasi Anda, sebagian besar adalah anak muda atau mahasiswa yang ingin memujudkan ide bisnisnya. Di sini, saya memerlukan warna-warna yang dinamis, warna-warna yang kreatif, warna-warna yang atraktif untuk anak muda. Sekaligus, saya ingin profesional, karena crowdfunding atau pengumpulan dana bukan hal yang main-main, ya. Jadi, ini hal yang serius. Jadi, saya tidak ingin aplikasinya, nuansanya lebih ke main-main. Tetap ceria, tetapi ada unsur keseriusannya. Nah, untuk memilih warna, memang ini hal yang susah, ya, tidak mudah. Ada beberapa tools yang bisa Anda pakai, ya. Saya biasanya pakai dua website untuk memilih warna. Yang pertama adalah flatuicolors.com. Di sini Anda bisa melihat warna-warna flat, warna-warna flat yang lagi in the trend, yang Anda bisa comot, bisa pakai. Ya, misalkan dari salah satu palet ini, Anda mau pilih warna apa, Anda tinggal copy untuk meng-copy nilai hexadesimalnya. Oke. Alternatif lain, saya juga mengakses website yang punya Adobe, ya. Color.adobe.com.create. Ya, nanti ada explorer, nanti saya jelaskan. Di sini Anda bisa membuat warna Anda sendiri. Ya, sebagai contoh, kebetulan saya sudah punya logo untuk aplikasi ini, Baya Connect ini logonya. Saya kepengen, apa namanya, saya kepengen memperoleh warna kebangsaan aplikasi saya, ya. Jadi aplikasinya ini mempunyai warna dominant atau warna mayotitas adalah oranye yang Anda lihat. Di sini saya akan comot nilai hexadesimal dari warna oranye ini, ini dia. Nah, kemudian saya kepengen paduan atau warna-warna yang cocok dipakai untuk mendampingi warna oranye ini, apa saja saya bisa menggunakan atau mengakses Adobe Color. Jadi contoh di sini, misalkan saya akan replace yang tengah ini, saya replace dengan warna oranye tadi, enter. Nah, nanti Adobe akan memberitahukan warna-warna paduan atau padanan yang cocok untuk mendampingi warna oranye yang saya punya. Anda bisa pilih analog, monochromatic, triad, complementary, split, dan seterusnya. Anda pilih yang bisa Anda pakai, yang Anda suka pakai. Nah, seperti ini. Kalau Anda misalkan, misalkan ini ya, saya cocok dan pas dengan warna yang complementary ini, ada birunya, ada coklatnya, ada orang-orangnya, Anda bisa meng-copy warna-warna ini ke dalam aplikasi Anda, lalu Anda gunakan. Nah, alternatif lain selain menggunakan Adobe Color Create, Anda bisa mengeksplore ide-ide yang dimiliki, yang pernah di-upload oleh user-usernya. Di sini Anda bisa, kalau Anda suka komponen ini, Anda bisa ambil warnanya, Anda comot, ada kuning, apakah ada oranye, yang kayaknya harus di-search dulu ya, seperti ini. Anda cari warna-warna yang kira-kira yang Anda sukai. Kemudian Anda juga bisa nge-klik menu trends di atas ini untuk mencari tahu trend-trend terkini ya, dari fashion industry, dari graphic design industry, illustrations, interactions, dan sampai bawah. Ya, Anda bisa mencomot warna-warna yang sudah dibuat oleh orang-orang ya. Di sini contoh ya, saya suka atau kepengen pakai yang ini ya, ada warna oranjennya, ada warna hitamnya. Saya ingin pakai warna ini. Yang saya akan lakukan adalah Anda bisa mendownload ke library, kalau Anda pakai jc, library jc-nya, atau Anda mendownload sske, atau bahkan Anda bisa lakukan manual, seperti yang saya kasih contoh di sini. Nah, pertama saya mau ambil warna yang ini. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, saya tambahkan ke swatch. Jangan lupa. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian, warna yang Anda tambahkan sebaiknya dimasukkan ke dalam asset. Kenapa? Karena warna ini akan Anda pakai terus-terusan di berbagai macam UI yang Anda buat. Sehingga ke depannya nanti, kalau Anda ingin ganti warnanya, maka Anda bisa lakukan penggantian warna dengan gampang. Nanti saya kasih lihat contohnya, supaya lebih jelas. Oke. Nah, bagaimana cara menambahkan asset? Oke. Pertama-tama, oop, sorry. Kotaknya saya singkirkan dulu ke sini. Saya biasanya bikin kotak-kotak begini, supaya memperlihatkan palet warna yang saya pakai. Kemudian, Anda klik tombol, Anda klik ini dulu. Apa namanya nih? Asset. Asset tab. Kemudian, di bagian color, di sini Anda klik plus. Nah, warnanya akan tersimpan. Jadi, next time, kalau Anda punya objek, lalu Anda ingin kasih warna yang seperti ini, Anda tinggal klik. Nah, sip, kan? Sehingga, kalau saya punya beberapa objek yang menggunakan satu warna asset yang sama, tiga objek ini memakai warna asset yang sama, maka kalau saya rubah warna yang ada di color asset ini, saya rubah jadi hijau, maka semua objek yang menggunakan color asset tersebut berubah warna. Itulah asiknya kalau warna sudah dimasukkan ke dalam color asset. Oke. Kemudian, saya mau comot yang ini. Oke, teman-teman, saya akan duplicate samping. Oke, yang ini saya akan ganti dengan warna yang tadi saya comot. Oke, ini saya plus, saya masukkan swatch. Dan jangan lupa ditambahkan dengan color asset. Do it again. One more time. Copy. Saya paste. Oke, masukkan ke swatch. Masukkan ke color asset. One more time. Oops, sorry. Yep. Yang putih. Ini sebenarnya bukan putih, tapi putih tulang. Masukkan ke asset. Enter. Tulis. Masukkan ke asset juga. Dan... Warna hitam. Berarti-nya bukan hitam, teman-teman. Agak-kak hitam, teman-teman. Oke. Gak abu-habu sedikit. Plus. Oke, masukkan ke asset. Oke, ini dia menunya. Saya rasa saya perlu satu warna lagi. Abu-abu. Oke. Abu-abu yang kayak gini. Saya pluskan. Saya masukkan ke asset. Jadi, pemilihan warna. Sembarang ya. Ada banyak toolsnya. Silahkan dicoba. Tools yang terbaik untuk Anda. Untuk memilih warna-warna yang sekiranya Anda sukai atau cocok dengan target market Anda. Untuk selanjutnya menentukan pemilihan teks atau font yang Anda pakai untuk aplikasi Anda. Pemilihan font ini tidak mudah juga, teman-teman. Anda mesti mencari kombinasi antara heading font dan body text. Oke. Heading font atau heading text adalah font yang dipakai di judul. Biasanya modelnya fancy, atraktif, mengundang orang untuk tertarik membaca. Sedangkan body text lebih kepada font yang mudah untuk dibaca. Misalkan text yang ada di dalam paragraf biasanya panjang paragrafnya. Sehingga harus pilih font yang mudah dibaca tidak bikin capek. Kalau dibaca dalam waktu yang lama. Oke. Ada teorinya cukup panjang lebar tentang ini. Tetapi saya kasih satu website yang cukup handy-dandy. Namanya fontpair.co. Fontpair.co ini akan membandingkan, memberlihatkan kepada Anda. Dua font yang kombinasinya cukup baik atau menarik. Sehingga Anda bisa langsung pakai saja. Jadi kita mencari dua kombinasi font yang baik ditampilkan. Baik body text dan heading textnya. Yang secara visual terlihat menarik. Terlihat baik dan aman untuk dibaca. Jadi ada Laura and Mary Wetter. Prosa Libre Open Sense. Headingnya Prosa Libre. Bodynya Open Sense. Baskerville. Rubik. And Carla. Saya akan comot yang ini. Rubik and Carla. Sebagai catatan, fontpair.co ini akan membandingkan font-font yang punya Google. Atau Google Fonts. Jadi kalau Anda klik link ini, Anda akan dilarikan ke web yang namanya fontsgoogle.com. Fontsgoogle.com adalah font yang Anda boleh ambil, boleh pakai for free. Oke. Jadi, misalkan di sini saya mau ambil font Rubik. Anda tinggal search Rubik. Seperti ini. Oke. Nah, mungkin Anda ingin cek ubaya connect. Ini Anda bisa cek sendiri. Nah, kalau Anda suka, Anda klik. Kemudian Anda bisa pencet Download Family. Oke. Download Family. Anda akan download seluruhnya. Anda bisa install di komputer Anda. Demikian juga untuk yang Carla. Kalau Anda klik, maka ini adalah font Carla. Anda bisa download. Oke. Saya akan gunakan dua font ini yang pasti Rubik akan dipakai sebagai heading dan body-nya Carla. alternatif untuk mendownload font adalah Anda bisa menggunakan fonts.adobe.com. Ini mirip seperti website-nya Google Fonts. Mirip banget. Perbedaannya ada beberapa font yang tidak free. Yang Anda harus subscribe. Anda harus sign apa. meng-set planning untuk Adobe CC. Supaya Anda bisa mendownload font tersebut. Oke. Nah, saya sudah install, teman-teman ya, font tersebut. Yang Anda lakukan, sebaiknya Anda buat text di sini. Heading 1. Oke. Heading-nya menggunakan Rubik. Anda ganti menjadi Rubik. Oke. Nah, untuk heading 1, biasanya cukup besar font-nya. Misalkan saya set 36. Ini Rubik. Lakukan duplikasi. Ini heading 2. Heading 2 ini font-nya akan lebih kecil. Ya, misalkan 36. 32. Oke. Jangan-jangan. 28 kali. Lagi. Heading 3. Ini saya ganti jadi 20. Kekecilan ya. Tunggu 22. 24. Ini kayaknya 30. Seperti ini ya. Heading 3. Kemudian, heading-nya sudah. Saya siapkan body text. By the way, untuk heading-heading ini, selain Anda menentukan ukuran text-nya, Anda juga bisa menentukan dia bold atau italic. Ya, mungkin saya akan bikin dia bold. Saya rasa agak jelek kalau terlalu bold. Saya akan pilih medium. Di sini juga saya ganti menjadi medium. Kemudian, selain itu Anda harus menentukan ini ya, line spacing-nya. Nah, jadi kalau mau ngecek, Anda bisa enter test 123. Ya, sehingga kalau jaraknya terlalu jauh, Anda bisa kecilkan. Ya, di sini Anda kecilkan. Misalkan, ya. 24 kali. Nah, seperti itu. Jadi, selain menentukan ukuran, bold atau tidak, Anda bisa menentukan line spacing. Nah, saya punya 3 heading, dan yang selanjutnya adalah saya juga punya body text. Body, body text atau paragraph yang kita pakai untuk menuliskan paragraph body yang ada di dalam aplikasi. Ya, body text. Body text 1. Body text. Oke, yang ini saya akan menggunakan Carla. Regular. Ini terlalu besar. 18. Oke. Body text 1 kayaknya spacing-nya terlalu besar. Nah, ini body text 1. Kemudian saya akan duplicate, teman-teman. Body text 2. Yang ukurannya lebih kecil. Sorry. 14. Dan body text 3. Yang ukurannya super kecil. 10 kali. Nah, seperti itu. Jadi, silakan buat berbagai macam jenis tag. Heading 1, kamu mau heading 5, silakan. Body text-nya mau sampai ke 8, silakan. Yang pasti masing-masing dari heading ini, kita mau set sebagai aset. Kenapa? Supaya aplikasi Anda punya tampilan yang konsisten. Heading-nya sama semua. Body text-nya sama semua. Oke. Yang Anda lakukan sekarang adalah Anda klik heading 1, pencet tombol karakter style di sini. Tombol plus. Anda beri nama heading 1. Oke. Untuk heading 2, Anda plus juga. Beri nama heading 2. Anda plus juga. Yang heading 3, beri nama heading 3. Kemudian untuk body text, juga sama. Body text 1. Ini, lakukan lagi. Body text 2. Yang ini, body text 3. Oke. Nah, saya sudah punya komplet set seperti ini. Lalu Anda block semua. Anda duplicate ke kiri. Seperti ini. Kemudian Anda ubah menjadi warna putih. Oke. Nah, lagi-lagi. Masukkan lagi, teman-teman. Kali ini Anda ketik heading 1 white. Kadang-kadang kita perlu warna yang putih, karena font tersebut mau diaplikasikan di background yang berwarna. Jadi, kalau berwarna gelap, tentu tulisannya harus kontras dengan background tersebut, kan? Supaya mudah dibaca. Jadi, Anda harus punya dua versi. Text yang hitam dan text yang putih. White. Kemudian Anda masukkan lagi ini sebagai body text 1. White. Anda masukkan ini sebagai body text 2. White. Dan the last one. This one. Body text 3. White. Oke, teman-teman. Jadi, kita sudah punya mood board. Mood board. Siap. Kemudian kita punya warna yang ada di color asset. Juga siap. Sambil perjalanan waktu, mungkin saya akan menambahkan warna baru. Mungkin saya mengubah warna yang sudah ada. Tergantung situasi. Dan saya sudah siapkan text-text yang akan saya pakai. Oke. Video selanjutnya, kita akan mulai membuat high fidelity mockup berdasarkan komponen-komponen yang sudah disiapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.